Kita beralih ke informasi selanjutnya Guna mendukung sistem ketenaga kerjaan yang lebih inklusif di bidang kewirausahaan Mitra Kunci adalah salah satu lembaga di bawah naungan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USID Bekerja sama dengan Universitas Jumbar dalam rangka peningkatan akses keterampilan Pelatihan, informasi, pengalaman serta layanan yang relevan untuk anak muda usia 18 sampai dengan 34 tahun Sayangnya pemirsa informasi kali ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam tajam berita Jumbar Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumbarsatutv.co.id Atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jumbar Satu TV di Playstore Saya desisi siapa bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam Satu TV Mitra Kunci Inisiatif merupakan lembaga yang dirancang untuk mendukung konsorsia penerima hibah di bawah upaya kolaboratif sembari menyediakan akses pelatihan dan sumber daya untuk ratusan ribu anak muda kurang mampu dan rentan Universitas Jumbar melalui LP2M mempromosikan inisiatif kewirausahaan berbasis desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama mahasiswa Sehingga mahasiswa dapat berwirausaha dengan menggandeng masyarakat pedesaan mencari produk unggulan yang dapat dijual untuk dijadikan pemasukan bagi desa Mahasiswa sebagai insan intelektual sejatinya mengawal kegiatan tersebut sebagai bagian dari mengasah keilmuannya di bidang wirausaha Dengan harapan jika mereka lulus dari kuliah dapat membuka bisnis tanpa harus mengendalkan pekerjaan sebagai pegawai negeri atau lembaga perbankan Kita akan menghasilkan wirausahawan yang tangguh, yang baik Sehingga intinya adalah kalau yang baik harapannya nanti bisa survive, bisa bersaing Sehingga mendapat penghasilan yang lebih baik, nilai tambah yang lebih baik, ujungnya kesejahteraan Sementara itu Ali Badrodin, Koordinator Pusat LP2M Universitas Jumbara Kerjasama ini baru pertama kali dilakukan Dengan harapan selama ini 5 tahun ke depan mahasiswa berikut sivitas akademika dapat menerima benefit untuk pengembangan kewirausahaan Pemuda Indonesia yang mau berkejabung di bidang kualitas ini akan naik Akan bersaing dengan negara-negara di luar sana Terje tangga pendek adalah bagaimana kita memberikan soft skill kepada mahasiswa Ketika mereka dulus, mereka punya sesuatu yang bisa untuk Bekal untuk menghadapi kehidupan yang baru Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan